Oke teman-teman langsung aja prosesnya ini sudah ketemu yang bolongnya teman-teman kita kalau udah ketemu yang bolong kita tandai dengan lidi atau apa ya gitu ditusukin dulu kalau udah gini terus kita buka nih kunci pentilnya dengan menggunakan kunci Oke teman-teman perhatikan dengan seksama jangan diskip-skip biar tambahannya tidak bocor lagi dan hasilnya maksimal kebetulan ini saya mema ban ini merknya IRC teman-teman kalau IRC banyak tebal jadi kita tidak khawatir langkah pertama yang bolongnya kita gosok dulu kasarin dengan menggunakan amplas yang direkatkan ke paralon teman-teman seperti ini bisa teman-teman lihat ini dikasarin diusahakan kasarnya itu agak luas ya teman-teman karena entar kalau karet tambah bannya itu suka kalau udah ketekan dia jadi nyebar teman-teman kalau udah seperti ini kita menggunakan ini teman-teman lem yang dibuat dari karet tambah ban dicairkan menggunakan bensin teman-teman biar hasilnya rapat melekat dan kuat lalu ini di oleskan seperti ini teman-teman olesin merata seperti ini kalau udah seperti ini kita gunting karet tambah ban ini teman-teman kita gunting sesuai jangan terlalu besar jangan terlalu kecil yang pas-pas aja teman-teman ini kan ada yang plastiknya teman-teman yang ini tidak jadi posisi yang nempel ke bannya itu adalah posisi yang ada di plastik ini teman-teman kita lepas dulu plastiknya tempel di pas lubang yang bocor disini teman-teman nah seperti ini ditekan-tekan dulu biar biar rapat kalau udah seperti ini lanjut ke tahap berikutnya kalau sudah seperti ini teman-teman kita menggunakan ini nah ini saya sengaja buat ini cetakan KM17 KPM17 nanti kalau misalkan udah kering ini bakal ada stampingnya atau nama di tambahan kita teman-teman ini tanda bahwa yang menambalnya itu adalah KPM17 oke kita simpan disini teman-teman lurusin terus agar tidak lengket kita menggunakan ini teman-teman aluminium yang ada di toko nah makanya kalau buat teman-teman yang mau buka usaha tambah ban kalau sudah ngerokok aluminiumnya jangan dibuang karena ini sangat bermanfaat teman-teman nah seperti ini teman-teman kalau udah seperti ini ini disini teman-teman teman-teman nah eh kayaknya lah ini dibengkokin dulu dilipet dipet seperti ini nah seperti ini teman-teman terus ininya disimpan disini kebalik teman-teman disini biar nanti pas kering tidak nempel ke besi teman-teman lalu lalu ininya disimpan di pas tengah-tengah ini teman-teman KM17 simpan disini nah seperti ini teman-teman lalu kita tindih pakai ini nah gitu teman-teman serasa sudah cukup sudah pas kita tinggal kekatkan kesini ininya dipeter digencet oke lah yuk dibaliknya yuk ya malik set nah mencet yang kencang ambil repatannya sangat kuat pakai suku kalau sudah kuat seperti ini ini jangan lupa teman-teman karena posisinya panas ini dirapihkan ke atas nah seperti ini lap ini dirapihkan dulu jangan sampai yang itu tertambal yang ini bocor karena panas udah ini dirapihkan dulu buat teman-teman yang mau buka tambal ban karena lumayan teman-teman saya juga dari 2017 Alhamdulillah dikiru ya ini teman-teman dibanjal jangan sampai panasnya itu kena ban teman-teman nah seperti ini angka selanjutnya kita tuangkan spirtus ini spirtus teman-teman harus dikasih nama takut diuyuk biasa diuyuk budak batur mobok modar nah nih seperti ini pakai ini biar nggak kabur nih kita tuangkan jangan banyak-banyak teman-teman setengahnya aja alah lo batin atau gitu ditutup lagi santai aja jangan terburu-buru teman-teman kalau nambal itu jangan grogi apalagi yang namanya itu cewek cantik santai aja santai nikmati aja prosesnya nikmati pekerjaannya jangan sampai kita nambal karena ada cewek cantik jadi salah nambal malah nambahan banding jadi kecolok gagal pengalaman pribadi ini di kurung kita masukin ke sini cus tunggu lah sampai apinya mati teman-teman oke pause lah jangan oke setelah kita mati setelah mati kita pegang dulu ini masih panas apa belum teman-teman diusahakan besinya itu agak dingin teman-teman oke kita lepas dulu kita lihat hasilnya bismillahirrahmanirrahim santai aja tenang walaupun konsumen kita garasa guru su nyuruh cepat kita santai aja teman-teman karena ini adalah pekerjaan yang sangat rumit satu kali kesalahan aja nanti bisa bocor lagi nambah bocor nambah waktu lagi pelan-pelan saja santai nah dilihat dulu ini cus eh maka plusnya lihat ini pelan-pelan santai aja kita nih panaskan ini panaskan lalu ikan lalu kisah pergi rumah oke besok ini bosok kita nggak takut Hai takut Hai teriap kebukuin aku jakin lah tadi posong pakai hasilnya dia itu siap